Intro Berhasil dan juga top di Indonesia Pak, gimana sih awalnya Bapak tertarik untuk bekerjasama dengan pesawat merah? Dan tarik kedepannya, apa sih Pak dari kerjasama ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam om swastiastu Namo budaya, salam kebajikan dalam dan salam Indonesia Maju Bagi kita semua Tentunya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu Selamat datang pada Marcel Radival Jadi top dan partner saya Pak Robert dan tim Yang tentunya dari tim pesawat merah juga Yang hari ini kita berkumpul di tempat ini Untuk menyaksikan secara langsung kolaborasi magis dari Prestige Club Dan juga pesawat merah Mungkin banyak yang bertanya-tanya Kenapa saya memutuskan untuk berinvestasi kepada seorang magician Saya sendiri melihat potensi yang besar dari pesawat merah Influence dan persona yang dibawa pesawat merah Nyatanya membuat sulap dan magic show Naik lagi pamornya di Indonesia Marcel sukses memberikan image light untuk magician Indonesia Dimana kita baru melihat sulap sekedar trik yang hanya untuk hiburan Tapi Marcel dengan ilmu merahnya Berhasil dan sukses memberikan edukasi untuk orang banyak Jadi bukan hanya magic Sulap merah juga punya skill untuk memberikan edukasi dan entertainment Ada beberapa target yang sudah kita set untuk kedepannya Mengikuti pengembangan konten digital pesulap merah Yang kita bikin menjadi 4 step Yaitu pertama adalah peningkatan branding image Saya percaya di Indonesia penikmat sulap itu pasarnya besar sekali Tapi banyak juga jumlah pesulap di Indonesia Maka dari itu kita ingin meningkatkan branding image pesulap merah Agar lebih lekat dan lebih mudah dikenal masyarakat Apa yang membedakan pesulap merah dibandingkan pesulap lainnya Itu juga kita akan menggali value nya Rebranding YouTube Marcel Radival menjadi pesulap merah production The first magician channel Yang trusted dan entertaining Melalui 4 program umpulan berupa talk show Itu nanti ada bongkar ilmu merah Reality show melalui bongkar merah yang akan mengungkap segala macam trik Sulap yang membodohi masyarakat Tapi kalau trik sulap yang menghibur tentunya itu merupakan seni sulap Jadi yang terjerat dalam penipuan dan berdasarkan tahayul Itu akan dibongkar Yang kedua adalah bongkar daily vlog Dimana pesulap merah akan sharing kegiatan sehari-harinya Pasti ada yang penasaran Pesulap merah kalau lagi ngeliat sulap itu ngapain aja Mungkin tidak mungkin Ada lagi gerbuk magic Dimana pesulap merah akan datang ke tempat random Kayak warta, kampus, atau bahkan kawasan CPD Buat main sulap dan toilet sama masyarakat Ruang kampus merah Yaitu talk show juga akan diadakan Dan more engagement dengan community dan fanbase Kedepannya kita juga akan buatkan berbagai event Untuk komunitas pencinta sulap spesial dengan sulap merah Biar lebih dekat dengan fans Terus kita akan lakukan activation Hybrid event Pesulap merah on stage Jadi ini kayak pesulap di luar negeri yang akan turun di kota-kota di Indonesia Selanjutnya dengan adanya kita sebagai partner strategis yang Sekarang mengatakan Marshall Radival Kita optimis Kedepannya dapat memberikan tontonan yang lebih menarik Lebih mengedukasi Namun tetap juga menjaga unsur hiburan Hal ini juga akan diselingi berbagai event on stage Jadi gak cuma online tapi juga offline Semoga kedepannya sulap merah Productions dapat berkontribusi membangkitkan Kami mau dunia sulap Indonesia Serta komunitasnya agar semakin meriah dan berkembang Jadi aja kata dari saya Terima kasih See you on the next video Jadi kami membuat suatu perusahaan baru Dimana tujuannya adalah membantu suatu perusahaan yang profesional Dan dikelola dengan good corporate governance Ada team production Ada team editing Ada creative Ada camper semuanya Dan itu akan menjadi sebuah perusahaan Perusahaan baru Investasinya berapa? Jadi saya diberikan kesempatan sama Mas Marcel ini Untuk masuk ke dalam perusahaan ini Nilainya berapa? Bisa beli rumah lah ya Rumah keong Ya adalah ada Biar kita berdua aja yang tahu Cukuplah yang pasti Bisa untuk juga kita mengembangkan Pesulap merah Productions ini menjadi lebih besar Dan akan banyak sekali Dukatan-dukatan kita Seperti yang saya tadi bilang Setidaknya ada 4 program baru Dan kita akan ada Pesulap merah on stage Yang mana itu akan keliling Indonesia Untuk membangkitkan lagi Sulap di Indonesia Seperti yang Seperti yang Sebagai pesulap Ya terima kasih pertanyaannya Jadi perlu saya Sampaikan bahwa Prestige Corporation Adalah sebuah Itu perusahaan Yang berinvestasi di Milti Industri Bukan hanya Entertainment Dan Digital Entertainment Kami memiliki Banyak Dini bisnis Di antaranya Tentunya Prestige Motor Cars Di bidang Otomotif Ada Renault juga Di bidang otomotif Kita ada Prestige Aviation Di bidang penerbangan Dan Restoran F&B Retail Dan sebagainya Salah satu agenda Korporasi Di tahun ini Adalah pengembangan bisnis Secara digital Dan konten digital Maka kami bekerja sama Dengan banyak Konten Creator Atau perusahaan digital lain Yang mempunyai prospek Kedepannya Sangat baik Nah saya melihat Marcel ini Etos kerjanya Baik Kerjanya dari pagi Sampai pagi lagi Nggak rewel Karena ketika kita Melakukan investasi Yang paling penting Adalah karakter Apakah karakter orang itu Jangan-jangan Habis dilakukan investasi Besok-besok Merasa puas Nggak mau kerja Yang rugi Yang melakukan investasi Saya melihat Karakter seorang Marcel ini Luar biasa Dan bisa di scale up Pengetahuannya bisa di scale up Kemampuan dan talentanya bisa di scale up Memberikan hiburan yang berkualitas Mencerdaskan bangsa Supaya nggak ketipu Yang mana Cukup menarik Hal itu Untuk di eksplorasi Jadi kalau melihat Kenapa Kerjasamanya sama Pesu Lalu itu Adalah satu dari Lebih dari 20 ini Bisnis Multi-industri Dari Tesis Corporation Seperti itu Terima kasih Itu sih Jawaban formalnya ya Kak Tapi kalau saya sebagai karya Taruni Tau banget Sebenernya Taruni Kalau nggak jadi entrepreneur Beliau tuh pengennya Jadi besulap Saya Bovi Dan kecil menulap Jadi saya mau jadi besulap Belajar gratis Sama besulap Oke Boleh Oke Silahkan Untuk pertanyaan ketiga Kita bisa ajukan ke Mbak Marcel Oke 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 Saya rumah dari Jabari.com Mulanya sama Terkait tadi Program yang udah dibikin sama Prestis Ada empat program untuk Marcel itu mulanya mungkin sejak Mulai dari tempat Kemudian Ini kan Jatuhnya dari Prestis sendiri Memberikan kesempatan untuk Marcel jadi talent di perusahaan Nanti yang diantar oleh perusahaan sendiri terkait konten dirimu saja atau pekerjaan-pekerjaan yang luar itu juga di nampar oleh Terima kasih Oke Bukan Marcel menjadi talent Saya berpartner dengan Marcel membuat suatu perusahaan dibawah namanya adalah pesulap merah production Dengan pengukuhan PT yang manusanya ditendatangani perseroan terbatas Jadi Marcel bukan talent saya tapi partner saya Saya bukan bosnya Marcel Kita berdua membangun ekosistem yang baik di perusahaan ini untuk menjadi lebih besar Tadi adalah salah satu contoh empat program yang akan kita keluarkan Di luar tentunya pesulap merah on stage yang akan kelima Indonesia nanti Nah kita melakukan ini untuk bisa membuat suatu perusahaan yang dikelola dengan baik Karena sekarang Marcel masih sendiri semuanya benar-benar sendiri dibantu beberapa orang dari timnya Nah itu yang mau kita kembangkan Kita bentuk sebuah perusahaan dengan good corporate governance Dan kita taruh posisi proposal siapa, editor siapa, campers kreatif siapa, set siapa Semuanya kita kelola dengan baik supaya bisa dikembangkan Dan bukan cuma Marcelnya doang nanti akan muncul ide-ide bagus yang lebih baru lagi Bukan tidak mungkin kita bikin suatu tempat wisata dan sebagainya Dan dunia besulap merah misalnya Itu bocoran lagi Jadi sedepannya banyak yang akan perusahaan ini kembangkan Balik lagi saya bukan bosnya Marcel, kita berparti Oke Hubungannya jantung panjang ya pak ya Boleh temung tangannya seluruh orang media Luar biasa sekali paruti ini jawabannya Akhir 2 pertanyaan ya teman-teman Boleh lanjutkan Oke Menarik dengan apa yang dilakukan Pak Louis sendiri Saya ingin tanya terkait dengan investasi di paruti Monijit ke belakangan kan Masalah sendiri banyak disomasi dan disausasi Digubat oleh beberapa dukun dan ini ya Nah saya ingin tahu Apakah paru disenderikan ketakutan Ketika sudah mengeluarkan investasi ini tiba-tiba Misal ada terkait dengan hukum Dan CPLnya gak jalan gitu Apakah paru disenderikan ketakutan Terus terkait dengan ini Masa saya ingin tahu Terkait dengan investasi ini saya ingin tahu Program lapasnya kalau tawarin buat paruti Sampai akhirnya kalian sendiri bisa kerjasama Dan bikin konten yang menarik mungkin Buat berbeda dengan konten-konten yang udah ada gitu Mungkin itu juga Oke pertanyaan yang pertama untuk saya itu Apakah takut agak banyak disomasi Banyak dilaporkan bukan disomasi Oh banyak dilaporkan Tapi tidak ada di proses Saya sudah melakukan due diligence yang menurut saya cukup komprehensif terhadap pribadi Marcel sendiri Dan saya yakin Somasi atau laporan yang Jika sampai di proses Tentunya saya dari korporat juga akan memberikan Pelindungan hukum dengan kuasa hukum yang Kita akan tunjuk jika hal itu terjadi Tapi saya cukup yakin Dengan laporan-laporan yang ada sekarang itu Tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan Sehingga saya cukup yakin Dengan tindakan saya Berinvestasi di perusahaan beliau ini Kalau saya pribadi Tadi pertanyaannya adalah Saya menawarkan apa ke Bang Ruby Salim Saya tidak menawarkan apa-apa Justru Bang Ruby Salim kan Memberi masukan gitu Ini sebenarnya kamu punya peluang ini, ini, ini Yang saya tidak sadari Karena kan selama ini saya kerja ya Seperti yang Bang Ruby Salim tadi bilang Betul, saya kerja sendiri Jadi gak terfokus ke hal-hal yang Baru disalunya ceritakan kemarin Nah dari situlah saya baru sadar Oh iya juga ya Kalau ini dikerjakan Ternyata bisa Melahirkan Membuka peluang pekerjaan baru Untuk masyarakat Indonesia juga Jadi bisa Bukan hanya edukasi lagi Channel saya Tapi juga bisa bermanfaat Lebih besar lagi Untuk masyarakat Indonesia Nah dari situlah saya Akhirnya memutuskan Oh iya juga Saya mau nih belajar Lebih dalam lagi Bang Ruby Salim Seperti itu sih Tapi gak ketakutan Ketika Ini dalam proses Apa Investasi ini Nantinya ada Kasus hukum yang sebelumnya Gak ketakutan kemarin sendiri? Kalau kasus hukum Ya seperti yang kemarin ya Kayak yang baru-baru ini kan Tukun-tukun sekarang Ada satu yang dibikinin laku Eh ini Ngiri Ya gitu Tempun-tempuran Ya kalau itu Mereka Silahkan Mau laporkan Untuk dilikut Silahkan Semoga promosinya Bisa berjalan lancar Semoga dari nama saya Bisa Dijadikan tentukan promosi mereka-mereka Agar dapat pekerjaan yang lebih halal gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih